Tim bola Voli Putri Dai Jeon Jung Kuan Jang Red Sparks mendapatkan kesempatan emas untuk kembali merangsek ke zona playoff pada kelasemen Liga Voli Korea musim 2023 hingga 2024. Red Sparks mendapatkan keuntungan usai rival terdekat yakni Hwa Seong IBK Altos mengalami kekalahan pada pertandingan keempatnya di putaran keempat. IBK Altos mengalami kerugian saat harus kehilangan poin ketika menghadapi tim juara bertahan, Gim Cheon Korea Express Y-High Pass. Pasalnya performa tim juara bertahan tersebut juga sedang pasang surut pada musim ini. IBK Altos dipermalukan di kandangnya usai kalah dengan skor 1-3, 26-24, 17-25, 14-25, 17-25, pada laga yang dihelat di Hwa Seong Indoor Arena, Korea Selatan, Selasa, 9 Januari 2024. Pada laga tersebut, trio penyerang IBK Altos yakni Britanni Abercrombie, Pio Sungju, Hwang Min Kyung yang tampil apik pada set pembuka justru agak tenggelam pada set selanjutnya. Mereka kalah bersinar dibanding para penyerang Gim Cheon Korea Express Y-High Pass yakni Fanja Bukilic, Ba Iyuna, dan Moon Jung Won. Ditambah Hwaipas memiliki mid-lay blocker berusia 18 tahun yakni Kim Sebin yang tampil cemerlang pada laga ini. Pencetak poin terbanyak adalah Fanja Bukilic dari Hwaipas dengan 35 poin, unggul sangat jauh dari penyumbang poin tertinggi dari IBK Altos yakni Britanni Abercrombie dengan 19 poin. Hasil yang cukup sulit diterima bagi IBK Altos karena ini menjadi kekalahan pertama dari Hwaipas pada musim ini. Sebelumnya, tim yang diperkuat setter tim Nas Thailand, Gwe Part Porn pun itu selalu menang pada tiga pertemuan. IBK Altos menang 3-2 putaran pertama, dan masing-masing 3-0 pada putaran kedua dan ketiga atas Express Y-High Pass. Dengan demikian, ambisi IBK Altos untuk menjauh dari kejaran Red Sparks masih tertahan. Kedua tim masih terpaut 2 poin saja. Keuntungan bagi Megawati Hangistri Pertiwi dan kawan-kawan yang baru akan melakoni pertandingan ke-22 mereka pada Kamis, 11 Januari 2024, kontra Gwangju I-Paper Suffings Bank. Kesempatan besar bagi Red Sparks untuk melanjutkan dominasi atas tim yang baru didirikan pada tahun 2021 itu. Di mana Red Sparks sejauh ini sudah mencatatkan rekor pertemuan 15-0 atau belum pernah kalah. Meski begitu, Megawati dan kawan-kawan patut mewaspadai kebangkitan I-Papers yang ingin keluar dari rentetan hasil minor. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.